Hai hmm oke jadi movie dari Tensura baru saja merilis sebuah visual kit terbaru jadi ya movie dari Tensura ini tuh bakalan rilis atau ya tayang di tanggal 25 November 2022 mendatang ya tentu saja masih di bioskop bioskop Jepang nah jadi ini movie itu bakalan mengambil yang namanya itu story-nya itu adalah original story jadi sebenarnya ini adalah movie untuk promosi game ya jadi ini movie itu disponsorin sama Bandai Namco dan kemungkinan besar ini movie adalah promosi untuk game terbarunya dari Tempes ini atau Rimuru Tempes ini aku ingatnya kobo mulu gitu jadi ya animenya Tensura ini yang movie bakalan hadir nanti di akhir tahun dan semoga aja di akhir movie-nya nanti kita diberikan atau ya dikasih link-link lah mengenai season lanjutannya yaitu season ketiganya gitu dan ya jadi ini menarik banget karena ya ini adalah anime tidak berdasarkan light novelnya jadi walaupun kalian apa ya nanya itu siapa sih itu siapa enggak itu adalah anime yang original karakter yang bakalan mimbul nanti di movie-nya dan sebagai bentuk promosi dari gamenya nanti gitu kan dan gamenya aku juga juga masih belum tahu nanti bentuknya seperti apa mobile kah atau PC gaming kah gitu kan yang pasti ini besutan dari Bandai Namco jadi bagi kalian yang tahu gamenya atau game yang menjadi promosi untuk movie-nya ini boleh tulis di kolom komentar gitu dan ya jadi ini bakal menarik banget jennya kita nantikan aja nanti seperti apa gitu kan movie-nya bakalan berjalan yang pasti ini bakalan one root jadi ya kemungkinan besar ini enggak akan ada movie keduanya kemungkinan besar ya tapi kalau ada movie lebih keduanya mungkin ya ada sequel di gamenya gitu jadi kemungkinan besar ini adalah one root jadi bakalan menceritakan yang masalah yang terjadi di eh apa ya di komunitasnya atau sirkelnya sirimuru terutama ini untuk karakter yang sangat dekatlah sama sirimuru gitu kan dan ya jadi itu aja sih dulu Oh cuma mau kasih tahu aja ini animenya dari Tensura movie itu kan itu baru saja yang namanya itu itu merilis sebuah virtual key gitu dan kalau ini ramai banget nih apakah nanti bakalan keos banget animenya atau full action gitu kan dari awal dari awal hingga sih dari pertengahan hingga akhir apakah full action ya kita nantikan aja karena ini kan animenya tuh ya bisa dibilang eh one root gitu kan anime yang mungkin bakalan selesai satu movie gitu ini ya jadi kayaknya itu aja lah dulu dan untuk penayangannya sendiri bakal hadir nanti di tanggal 25 November di akhir tahun direncanakan gitu kan kalau tidak ada pengunduran dan itu baru di bioskop bioskop yang ada di Jepang dan aku juga masih belum tahu apakah bakalan masuk Indo atau enggak ya semoga aja bisa masuk karena ini kan ya movie anime action lah karena di Indah tuh kalau action tuh cepat lagi itu kan daripada Romance gitu ya jadi itu aja lah dulu mengenai video kali ini dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya hmm jangan nih